Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Dipersembahkan Oleh Selamat malam para pemirsa ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris Seperti cerita fiksi atau cerita dongeng Ada bayi yang lahir akan tetapi baru diakui bahwa bayi tersebut ketukar Dengan bayi lain yang lahir dari rumah sakit yang sama setahun kemudian Setahun kemudian bayi yang ketukar baru diakui Akhirnya terjadilah kemudian tukar-menukar bayi Apa yang terjadi dengan praktik kesehatan di Indonesia Apa upaya hukum perdata dan pidana bagi ibu yang bayinya ketukar tersebut Inilah Hot Room, bayi yang tertukar 99,99 persen Berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Baris Krim dalam hal ini yang diwakili oleh beliau Bahwa anak tersebut memang tertukar Bad drama di televisi Nyatanya ini terjadi di kehidupan nyata Bayi yang tertukar Peristiwa ini terjadi di Bogor Bermula dari seorang ibu yang melaporkan kasus bayi tertukar ke kepolisian Bogor Ia mengaku bayi laki-lakinya tertukar Usai melahirkan di rumah sakit pada 18 Juli 2022 Namun ketidakpastian dari rumah sakit Membuat peristiwa ini berlarut hingga satu tahun Polres Bogor yang menerima laporan tersebut Lalu menindaklanjuti hal ini Hingga akhirnya melalui tes DNA Dinyatakan bahwa memang benar bayi tersebut tertukar Berbagai cara kemudian dilakukan Untuk menukar kembali bayi tersebut Lantas bagaimana bisa rumah sakit lalai Dan membiarkan hal ini berlarut sampai satu tahun Apakah tidak ada standar prosedur Yang diterapkan untuk pasien ibu melahirkan dansang bayi? Seperti biasa diskusi Hotman selalu menang debat Karena saya selalu didampingi oleh kopi luak White kopi kesayangan Hotman Yang sangat nikmat membuat otak saya lancar Dan tidak pernah kalah gertakan dalam diskusi Aduh kopi terenak dalam karir Hotman Ibu Siti Ibu Siti yang melahirkan anak di bulan Juli 2002 Kemudian baru setahun kemudian Terbukti bahwa bayi tersebut adalah anak orang lain Bayi yang bawa pulang ke rumah Sudah satu tahun ibu rawat Ternyata itu adalah bayi orang Sementara bayi ibu ada sama ibu yang satu lagi Kapan ibu pertama kali sadar bahwa itu bukan anak ibu? Itu dari pas pertama hari ketiga melahirkan saya mau pulang itu Pak Hari pertama sebelum pulang rumah sakit Ibu sudah curiga bahwa ini bukan anak ibu? Hari yang ketiga pas mau pulang dari rumah sakit Tahunya dari mana? Kecurigaan ibu karena apa? Terutama feeling ya sama hati gak ada kontak Gak ada kontak? Kedua dari rambut ya Waktu hari pertama lahir ibu pangku anaknya? Betul Pas mau pulang tiap hari gak dilihat? Dilihatin? Enggak cuman pas hari kedua saya ketemu bayi saya itu Oke oh hari kedua? Iya betul Di situ sama yang hari ketiga beda gitu rambutnya? Beda Oke ibu mulai melakukan usaha atas kecurigaan ibu gimana caranya? Itu pas waktu gelang si bayi itu ketemu Gelang si bayi ketemu dalam gelang si bayi anak yang ibu bayi yang ibu bawa tertulis nama siapa? Nama si ibu Ibu yang lain? Iya ibu lain Ibu D Terus di anak satu lagi ibu sekarang ada dua bayi di gelangnya nama siapa? Tetap nama ibu D juga Jadi dua ibu yang sama nama ibu yang sama satu ibu tapi namanya dicanturkan dalam dua gelang bayi Betul Dan anda baru tahu itu sesudah pulang ke rumah? Iya betul pak Terus tindakan ibu apa sesudah itu? Saya langsung mengembalikan gelang yang ada di rumah kan amanat beliau suruh dikembalikan gelang itu langsung saya datang ke rumah sakit dan langsung sambil menanyakan Kalau misalnya gelang ketukar itu otomatis sama bayinya gak ketukar gitu Oke jadi di nama di bayi yang bawa ibu pulang tertulis kalau gak salah nama ibu Dian Betul Sedangkan ibu nama ibu Siti Betul Di bayi yang satu lagi yang dibawa ibu Dian nama siapa? Itu dia nunjukin waktu pas 4 bulan saya ke sono dia juga emang ada foto ya foto gelang itu atas nama dia juga Jadi dua nama Dian di dua bayi padahal ibunya cuma satu Terakhir apa yang anda lakukan sehingga sampai berhasil sehingga sekarang bayi ibu sudah kembali apa yang anda lakukan? Ya terakhir itu DNA pas akhirnya apa ya DNA cross Oh begitu? Tapi bagaimana perasaan ibu pada saat maaf ya menyusui kalau ibu merasa itu bukan anak ibu gimana perasanya? Coba rasanya gimana tiap malam waktu itu menidurkan gitu loh Gimana perasaan ibu? Ya perasaan sih ya namanya juga orang tua kan apalagi emang kita udah gak ngerasa bener-bener ini gak ada kontak batin sama sekali Sama si bayi Walaupun kita emang apa gak ada kontak juga tetap saya bener-bener menyayangi sama si bayi itu Karena kan wahasin dia kan udah ada di saya gitu Tapi perasaan ibu merasa bahwa seolah-olah mengidurkan menyusui bayi orang begitu? Betul Seolah-olah kayak mong-mong gitu Oh begitu ya? Ibu gak kangen sama anak ibu yang sebenarnya yang menurut ibu yakin bahwa anak ibu itu ada di rumah orang? Sangat sekali pak, sangat kangen sekali Sangat kangen? Betul Dan? Kalau misalnya saya lagi kangen sama anak kandung saya ya Saya melampiaskannya ke si bayi yang disini memeluk mencium Oh begitu Tapi kenapa sampai nunggu harus satu tahun? Ya karena mungkin Ibu kurang perlu dukungan ya? Betul Di situlah gunanya hotman Tapi untuk ada pak pengacara disini Pak Rusti Ridho Pengacara dari Ibu Siti Terima kasih Anda telah berhasil membawa bayi aslinya Apa yang telah Anda lakukan sehingga sampai berhasil? Kita masuk pada bulan 10 Juni Kemudian kita langsung Sesudah hampir setahun melahirkan? Betul Kemudian kita meminta kepada rumah sakit untuk menggunakan tes DNA Dan rumah sakit memfasilitasi itu tes DNA pertama ya Sebelum adanya tes DNA cross silang Oke Kemudian setelah itu kami meminta kepada pihak Ibu D Yang Ibu kedua Untuk melakukan tes DNA Tapi memang tidak ada Semula dia menolak? Semua dia menolak Kemudian kami mengambil opsi untuk melakukan aduan kepada Kantor polisi Kemudian ada pendekatan Alasan penolakan apa Ibu nya? Psikologi dan mentalnya yang belum siap Oke Apalagi waktu datang ke rumahnya Waktu dia bawa bayi itu Nama-nama dia tercantum dalam gelangnya Karena memang dia yakin Karena gelang bayi dia atas nama dia sendiri Seperti itu Kemudian ada pendekatan dari Pores Bogor Sehingga Ibu D mau untuk melakukan tes DNA Dan berhasil terbukti Dan pendekatan juga dari kuasa hukum dia Oke jadi ada kerjasama akhirnya dari Ibu D Betul Dan akhirnya terbukti Ya terbukti Terus Ibu Siti setelah setahun Ibu merasakan hal seperti itu Kira-kira Ibu mau Apakah ada upaya hukum? Atau nanti dijawab sesudah segmen berikut ini? Ya Kira-kira Coba pikirkan dulu ya Kemudian Ibu Margaret Kurnia Ibu Direktur dari Rumah Sakit Kok bisa ini terjadi di Rumah Sakit Ibu? Apakah malah praktik dari perawat atau bagaimana? Ya memang kami mengakui 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 bahwa Ada ketidak hati-hatian Ketidak hati-hatian Dalam menjalankan prosedur yang ada Ya Juga tidak melaporkan kepada manajemen Ya Lalu juga tidak melihat aduan itu sebagai warning Ya Sehingga tidak dilaporkan kepada manajemen Tapi kan awal-awal beberapa hari saya sudah melahirkan Ibunya sudah datang ke rumah sakit ya Sudah bikin Sudah menanyakan hal tersebut Waktu itu Rumah Sakit kok tidak cepat tangkap Kenapa setahun kemudian baru Itu pun sudah polres aktif Ya Jadi begini Bang Ibu Siti datang kembali ke Rumah Sakit tanggal 26 Juli Berapa hari saya sudah melahirkan? 5 hari ya Itu datang kepada petugas kami Ya Nah tetapi karena petugas kami mungkin merasa Overconfident bahwa Anggap sepele Ya Dan menganggap bahwa ini tidak mungkin terjadi Ya Maka Tidak disampaikan dan tidak disampaikan dan tidak dilaporkan kepada manajemen Ya Jadi kami tahu itu setelah tanggal 19 Mei 2023 Hah? Ya Sudah hampir Berapa bu? Sudah hampir 10 bulan Ya Pada saat Ibu ini datang ke rumah salah satu petugas kami yang rumahnya dekat dengan Ibu Lalu itu disampaikan ke manajemen Nah kami baru tahu dari situlah kita langsung melakukan pertemuan dengan Ibu tanggal 25 Mei Tapi pada akhirnya tetap katanya polres yang bikin berhasil polres Bogor bukan rumah sakit Ya Setelah tanggal 19 kami tahu kami melakukan penyelidikan internal rumah sakit Ya Setelah itu tanggal 25 mengundang kedua Ibu Diundang kedua Ibu? Ya tetapi waktu itu Ibu D belum bersedia Ibu kedua tidak bersedia? Belum bersedia Lalu setelah itu pemeriksaan dulu pemeriksaan golongan darah Tanggal 31 Mei Ya Lalu tanggal 27 Juni baru pemeriksaan DNA Dan pada tanggal 10 Juli pada saat hasil DNA itu disampaikan Baru Ibu D bersedia Benar gak bahwa di dua bayang lahir dari Ibu berbeda ini Gelang di tangan bayi dua bayi ini dicantumkan dua Ibu D bukan Ibu yang satu lagi Betul Jadi dua bayi dari Ibu yang berbeda gelangnya sama namanya Betul Terus perawaknya kok kesalahan begitu kenapa itu? Jadi itu ketidak hati-hatian ya Ketidak hati? Ya betul Sudah diapain perawaknya? Disangsi atau katanya cuma dimutasi? Kita dengar Pada saat penyelidikan internal kita pertama menemukan bahwa ini ada satu kelalaian Kami langsung melakukan sanksi sesuai peraturan internal rumah sakit Apa itu? Bukannya pantas dipecat? Ya Kami ini masih karena masih memerlukan kerjasama perawat dalam proses yang akan berlanjut ini Tapi kan sudah, sudah terbukti Ya tapi kan kita gak tahu proses ke depannya Ya tapi kan sudah terbukti terjadi malpraktek oleh perawat Ya Kok belum dijatuhkan sanksi? Sudah dijatuhkan Ya itu masih mutasi? Di nonaktifkan 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 Oh begitu Terus apa upaya hukum, upaya apa yang rumah sakit lakukan untuk membuat ibu ini tidak lagi mengambil tindakan hukum? Apakah ada tawaran apa gitu loh? Ya Tapi yang jelas mengakui itu malpraktek dari perawat ya? Ya, ketidak hati-hatian, ketidak kelalaian dan tidak melaporkan Tidak melaporkan yang seharusnya, kalau itu diketahui sejak awal, tentunya manajemen tidak akan membiarkan hal ini terjadi sampai satu Atau, gak mungkin karena diangkat remeh? Gak mungkin, gak mungkin Karena, karena gini, kami tuh tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan tuh kan kami disumpah untuk memberikan pertolongan Ya Jadi, setelah kami lakukan pemeriksaan, tidak ada niatan dan tidak ada unsur kesengajaan dari teman-teman Begitu Itu kami yakinkan Kami yakinkan ya Dan Kalau gitu kita istirahat dulu deh, ini sangat mengharukan, kita akan ketemu lagi sesudah yang berikut ini Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Tentu lagi di Hot Room Bapak Nahar, Deputi Bidang Pelindungan Khusus Anak, Kementerian Pelindungan Perempuan dan Anak Ada bayi ketukar Waktu di rumah sakit pun, dua bayi dari ibu yang berbeda Tapi oleh perawat dikasih gelang nama ibu yang satu untuk dua bayi Padahal ibunya berbeda Sesudah beberapa hari, si ibu protes datang ke rumah sakit, tidak ada tanggapan Katanya perawat dan perawat tidak laporkan Baru setahun kemudian Di mana perlindungan dari Kementerian, dari perlindungan khusus anak Sangsi apa yang bisa diterap, dikenakan kepada rumah sakit Ya yang pertama ketika persoalan ini terkait dengan bayi yang tertukar Ya Artinya kan bahwa Bayi satu dengan bayi yang lain itu diasuh bukan oleh orang tuanya Benar Oleh karena itu ini ada kaitannya dengan pengasuhan anak Ini berkaitan dengan perlindungan anak Nah dalam penyelenggaran perlindungan anak Tentu kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak punya tugas Dalam rangka efektivitas penyelenggaran perlindungan anak Kami melakukan koordinasi-koordinasi Pada tanggal 25 kami diundang Untuk melakukan upaya penyelesaian dari persoalan ini Yang berkaitan dengan soal pengasuhan Nah dari sana kemudian kita melakukan koordinasi Dan dari hasil koordinasi itu kemudian dikuatkan dengan bukti-bukti Yang kemudian disampaikan pada rapat koordinasi itu Dari situ kemudian kita lakukan upaya-upaya mediasi Untuk memastikan bahwa semua pihak fokus untuk kepentingan terbaik anak Dengan kesempatan yang disampaikan Sekarang sudah terbukti ada malpraktek Bahkan pimpinan rumah sakit sudah mengakui Bapak dari Kementerian Upaya hukum apa yang Anda bisa jatuhkan kepada rumah sakit atau pada perawat Atau Anda mempapusitasi dengan aparat yang berwenang Apakah hanya mengkoordinasi kan Tapi kan tugas bapak pelindungan anak Iya Kaitan dengan pelindungan anak tentu kami punya dua tugas menurut PP 78 tahun 2021 Jadi mencegah anak menjadi anak yang berhadapan dengan hukum Atau anak menjadi korban tindak pidana Ketika persoalan ini sudah dilaporkan Lalu kemudian nanti prosesnya ke arah tindak pidana Maka kami juga harus antisipasi Dalam kasus ini apa yang Sanksi hukum apa yang Bapak bisa rekomen itu jawab pertanyaannya Kalau untuk memberi sanksi tentu bukan kapasitas kami ya Maksud saya pengaduan apa yang Kementerian bisa jatuhkan ke siapa gitu loh Anda kan tentu berhak mengadu namanya juga melindungi anak atau diam saja Tidak Yang pasti bahwa ini ada dua anak Dua anak ini harus ada upaya untuk melindungi Sudah sekarang sudah terbukti terjadi malpraktek Apakah ada kepikiran dari Kementerian Pelindungan Anak untuk menempuh apa Atau memang tidak punya kewenangan sama sekali Kami tentu ya punya batas-batas kewenangan Ada batasan kewenangan Ada batasan kewenangan itu Oke sekarang kepada Pak Wahyu Andrianto Pakar Hukum Kesehatan Universitas Indonesia Apa analisa hukum saudara atas kasus ini Terima kasih Bang Hotman Sebagaimana kita ketahui Tanggal 8 Agustus yang lalu sudah disahkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 Namun Kasus ini terjadi jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan Nah pada saat kasus ini terjadi Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Dan beberapa sangat relevan Yaitu Yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Rumah Sakit Dalam pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit Jelas dinyatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian Akibat kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya Jadi rumah sakit secara korporasi ya dia seharusnya bertanggung jawab Dan itu juga dikaitkan T1365 KUH Perdata Betul sekali perbuatan dan T1367 Jadi menurut Anda bahwa secara perdata Udah pasti rumah sakit bertanggung jawab Termasuk kerugian Pertanyaannya adalah Kalau dalam konsep hukum kita kan dikenal kerugian material yaitu kerugian nyata Kerugian immaterial kerugian karena jiwa tertekan Cuma di Indonesia kerugian immaterial Kalau di Amerika disibukan itu punitive damages Harga manusia itu kurang dihargai disini Kalau ini terjadi di luar negeri bisa triliunan ganti rugi Menurut Anda kerugian apa yang layak dituntut Karena kerugian material susah dibuktikan Kalau kerugian material kan uang yang dikeluarkan nyata untuk ngurusi baik itu bahwa kecil Tapi kerugian terbesar adalah immaterial Punitive damages Menurut Bapak gimana? Ya tentunya dalam waktu satu tahun banyak sekali kerugian immaterial ini Kejiwaan Kejiwaan, sikis, tumbuh kembang anak Gak perlu dilihat hubungan anak dengan orang tua Perasaan si ibu bagaimana ketika terpisah dengan si anak Jadi menurut Anda bisik-bisik dulu ke pengacaranya Gak usah dulu dengan rumah sakit Kira-kira berapa triliun gugatan perdata dari ibu ini Aduh susah ini banget man Kalau ini berapa triliun Dalam kasus cepat saji di Amerika Hanya gara-gara makanannya aja kepanasan Membuat tamunya sok Dapat ganti rugi puluhan miliar Itu baru-baru ini Itu hanya kepanasan makanan Ini satu tahun menurut Oke, Pak Rusdi Pak Rusdi Pak Rusdi Tadi membenarkan dulu perkataan dari direktur ya Direktur rumah sakit Betul, berkaitan dengan tadi pasal 46 Undang-undang rumah sakit yang dulu Itu kan ada pertanggung jawaban itu tidak bisa dibebankan hanya kepada karyawan saja Tenaga kesehatan Departemen KES tempat 2019 tentang standar pelayanan minimal kesehatan Nah disitu saya kira sudah ada pelanggaran SOP Jadi memang rumah sakit itu tidak menerapkan SOP yang standar Pelayanan neonatal esensial itu umur bayi dari 0 sampai 6 Ibu ini tidak mendapatkan IMD Apa? IMD Inisiasi Menyusui Dini Oke Ibu ini melayarkan Ibu Siti melayarkan pagi Senin Kemudian bertemu lagi dengan anaknya Selasa pagi Harusnya? Harusnya langsung hari itu dia mendapatkan IMD Oke Inisiasi Menyusui Dini Kemudian ibu ini tidak mendapatkan haknya IMD selama satu jam Satu jam Pertama Kemudian ada yang dilanggar di PP Peraturan Pemerintah 33 tahun 2012 Terkait pemberian AC eksklusif Disitu juga ada pasal 8 dan pasal 9 tentang rawat gabung Nah saya kira pangkal permasalahan ini karena Di rumah sakit itu Tidak diberikan fasilitas rawat gabung Jadi ibu dan anak ini dipisah Oke Kalau SOPnya sudah benar Ada rawat gabung Mungkin kelalaian perawat maternitas tidak sampai seperti ini Oke Dan lagi pula Sekalipun murni yang salah adalah perawat Betul Tapi itu tetap tanggung jawab majikan Pasal 13.67 kawah perdata Bahwa tindakan dari anak buah dalam rangka pekerjaan Adalah tanggung jawab dari majikan Makanya selalu didampingi pengacara ya Pengacara yang tepat seperti saya dan beliau Ketemu lagi di hot room berikutnya Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Temu lagi di hot room Sekarang hotman akan bertanya berapa jumlah ganti rugi Dan biasanya kalau menyangkut ganti rugi Pengacara itu semangat Makanya perlu ada kopi terbaik Yaitu kopi luwak White kopi Saya jadi segar karena Saya mau nanya nih ke teman pengacara saya ini Tadi rumah sakit sudah mengakui bahwa Ada malpraktek di kalangan bawahannya Undang-undang sudah tegas Tindakan dari bawahan adalah tanggung jawab majikan Juga kalau ini terjadi di Amerika Itu sudah triliunan Hukum kita ada kerugian immaterial dan material Sudah kepikirin gak Kira-kira akan gugat perdata Berapa triliun Dan saksis pisau darah berapa Kepak sakit nih Biar didengar Siapa tahu dengan Anda begini Buru-buru ya besok datang Minta berdamai Memang kasus ini kan kasus kemanusiaan Kasus kemanusiaan penuh dengan Tangisan, air mata Satu tahun loh Betul Bayangkan satu tahun Seorang ibu anaknya ada di Dia merasa anaknya di rumah orang lain Apalagi ini sudah ada dua korban ya Saya kira dua korban Dan korban yang Ibu D Itu kan baru kemarin jadi korban Di Jumat Jadi memang kita sudah memikirkan Langkah-langkah kami Pastinya ada laporan kepolisian Pidana Dan juga kami akan menakukan gugatan PMH Kira-kira saya pengen tahu angkanya aja deh Pengacara kan di otaknya begitu Anda dapat komisasi 20% Menurut Bang Hotman Berapa nominal yang layak Kalau saya metriliunan Betul lah Mungkin triliunan juga kita mau Tapi ya di Indonesia jangan harap begitu Nilai kemanusiaan di Indonesia Tidak setinggi di luar negeri sana Makanya orang semua pakai asuransi Betul Kira-kira aja Kapan akan gugat perdata Biar rumah sakit juga dengar nih Ibunya senyum-senyum aja tuh Memang langkah kami Minggu ini kami akan melakukan Laporan kepolisian Dan minggu depan Kami akan mengusulkan Apa Gugatan perdata Memang Kalau kerugian imaterial Saya kira tidak bisa diuangkan ya Apa yang sudah dialami oleh Ibu Siti Setiap tahun ini Betul Ya Kami pasti akan Apa Menilai Ganti ruginya itu Memang yang layak didapatkan oleh Ibu Siti Jangan lupa ya Karena kurang pihak pun Aku sudah banyak nak ngajak kau seperti itu Betul Bang Jelas PT pengelola rumah sakit Betul Dokter jaga Perawatnya Itu minimum harus ada Ya terima kasih Ini kasih Tukar pikiran di Terima kasih Saya tidak minta bagian Terima kasih Ibu Margaret Kurnia Sebagai Direktur Rumah Sakit Yang sudah mengakui bahwa Memang ada malpraktik Dari kalang staf Apa Tangkapan Ibu Kalau Anda Perusahaan Rumah saya Anda diguat Apakah Ada Mulai besok langsung Itikat baik Udah berdamai Cincailah gitu Ya Tentunya tadi Seperti disampaikan Pak Rusdi Dan saya juga setuju Bahwa ini adalah Masalah Kemanusiaan Yang melibatkan perasaan juga Tentunya kami Sebetulnya sudah menawarkan 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 Bantuan Kesehatan Bantuan kesehatan Yang pertama Dan bantuan pendidikan Untuk Kedua anak Sampai dengan SMA Sampai dengan SMA Itu kan terlalu Jauh Saya ada kasus Di Palembang Dan itu saya tolak Tolak ya Setuju Ya karena Jamin kesehatan itu Sudah Kita ini Sudah dapat BPJ Benar Sampai meninggal Dapat BPJS Dan Biasanya pendidikan Saya kira Kalau sampai SMA Di pemerintahan Kabupaten Bogor Itu emang gratis Saya kira Dan pendidikan Dan kesehatan itu Memang sudah hak dasar Berga negara Indonesia Sepertinya Ibu belum Merasa bertanggung jawab Kok kasih Tawaran Ganti ruginya Kok Terlalu ringan Begitu Saya kasih contoh Hotman Baru membantu Seorang ibu di Palembang Yang Jari Bayinya Keputus Waktu dibuka Impus Digunting Begitu Berikut Jarinya Dipotong Ya Dan waktu itu Akhirnya kita berdamai Karena rumah sakitnya Langsung menawarkan Sejumlah uang Cash Kalau dengan cara Ibu segini Sepertinya Hanya menggulur Waktu Kalau cuma Janji pendidikan Kenapa Langsung Besok Apa perlu saya Dan pingin Antara satu truk Rupiah Langsung selesai Itu bagaimana Jadi begini Bang Hotman Tentunya Kami menyadari Ada Ada kerugian Yang diderita Oleh Kedua ibu Dan Terkait dengan Masalah ini Kami nanti Akan menyerahkan Kepada Kuasa hukum Untuk mempelajari Kuasa hukuman Perintah ibu Perintah pimpinan Untuk mempelajari Jadi belum ada Sampai sekarang Itikat baik Untuk menawarkan Ganti rugi Begitu Sudah ada Tapi maksudnya Lalu kecil Hanya untuk Biaya pendidikan Biaya Kesehatan Gimana Pak Wahyu Pakar kesehatan Reasonable Tawaran Terima kasih Sudah seorang ibu Satu tahun Menderita Terima kasih Bang Hotman Untuk menjawab ini Saya jadi ingat Salah satu Filsuf Dari Jerman Yang bernama Gustav Radbruch Jadi selain Filsuf Beliau juga Hakim Agung yang Sangat terkenal Di Jerman Beliau mengajukan Teori The Conceptual Of Law Bahwa tujuan hukum Itu sebenarnya Ada tiga Yang satu Adalah kepastian Hukum Yang kedua Adalah keadilan Yang ketiga Adalah kebermanfaatan Hukum Saya ambil Satu ini Bang Yaitu Mengenai Keadilan Nah Apakah Yang disampaikan Oleh ibu Margaretha Tadi sudah Memenuhi Rasa Menurut Anda Kalau diubungkan Dengan yang Imaterial Tadi ya Material maupun Imaterial Imaterial kan jelas ya Berapa biaya yang Sudah dikeluarkan Imaterial Perasaan dan sebagainya Yang sulit sekali Untuk dinilai Menurut saya Masih belum memenuhi Jadi berapa Kira-kira harus Miliartan Gitu Cepat saji Di Amerika Hanya gara-gara Kepanasan Makanannya Pertamunya Dapat dirugi Miliartan Dari pengadilan Itu namanya Konsep Punitive damages Kalau di kita Kerugian Imaterial Tapi Anda Anda menganggap Tawaran dari rumah Terlalu ringan Terlalu mengentengkan Persuara Menurut saya Belum menyelesaikan Karena apa yang ditawarkan Tadi sebenarnya Sudah disediakan oleh Pemerintah ya Begitu Jadi menurut Anda Gimana itu Kalau Ibu sudah Ngaku Ngaku salah Tapi tidak mau rugi Kami bersedia Nanti untuk Berunding Masih bersedia Berunding Dibuka pembicaraan Oke Sekarang Ibu Siti Bagaimana dengan Akte-akte kelahiran Sudah diurus akte kelahiran Waktu kemarin belum ya Jadi Untuk sekarang Mungkin Kemarin waktu lahir Belum Langsung diurus Akte kelahiran Masih mending lah Jadi tidak sempat Tidak sempat Harus ganti akte-akte ya Begitu Begitu ya Oke Terus Kalau Ibu sendiri Kalau pengacara kan Sudah ada ide Kalau Ibu sendiri Apa Ganti rugi Apa yang Ibu tuntut Setahun Ibu menderita Setahun Ibu Nangis di tempat tidur Menggendong bayi Yang bukan bayi Anda Anda berhak Menempuh upaya hukum Itu sudah pasti Apa Kira-kira Apa Permintaan Anda Kepada rumah sakit Sekarang ini Saya sudah berdukis Apa Benderita Terus Enggak bukan itu Pak Masalahnya saya sudah ngobrol Sama kuasa hukum saya Nanti beliau yang menjelaskan langsung Ya saya bisa mengerti Kalau Rakyat Apalagi rakyat Biasa Kurang sampai Sampai kan aja Gak apa-apa Bebas Ibu perasaan Ibu apa Apakah Ibu rela Hanya ditawarkan Fasilitas kesehatan gratis Coba Oh tidak Pak Kalau masalah itu Saya tidak ya Soalnya saya juga Sempat depresi ya Sempat stres Sempat depresi lama ya Apa Keganggu Keganggu Fasilitas masalah Mengurus bayi juga Ya Karena kita Terlalu memikirkan Si buah hati Kita ada di mana Soalnya gitu Begitu ya Pernah gak Ibu Menangis saat Menggendong Ternyata bayi Ibu Ada di orang lain Pernah Satu tahun bukan masa yang Itu mau satu tahun Mau satu tahun itu Seperti itu Begitu ya Betul Dan Setiap hari Setiap hari Begitu ya Tidak pernah lepas Itu dari satu menit pun Saya kepikiran Anak Saya sendiri Dan Apakah ini Kasus pertama di Indonesia Pak Dari kementerian ini Ya Ya Biasanya kan Kasus-kasus pengasuhan itu Adalah ketika Ada kebutuhan Orang tuanya Tidak sanggup mengasuh Ya Kalau ini kan Orang tua Masing-masing itu Sanggup Dua-duanya sudah Dibuktikan Tinggal bagaimana Mengalihkan Anak biologis Ke ibu biologisnya ya Dan Dan ini Tentu menjadi Pelajaran berharga Bagi kita semua Sebagai seorang Sebagai seorang pejabat Yang tugas Bapak adalah Melindungi Anak Apakah anda Mendukung Kalau si ibu ini Menutup ganti rugi yang besar Ataukah Anda mendukung Sikap pimpinan rumah sakit Yang hanya menawarkan Ganti rugi Fasilitas kesehatan gratis Sikap pemerintah bagaimana Kami tentu Indikatornya adalah Kepentingan Anak Ya Kepentingan Anda yang mana nih Menurut anda Tawar Ganti rugi Cuma dikasih Berobat gratis Itu Maksudnya akal gak Jadi kan tadi kan Sudah ada Kesepakatan ya Mau mendiskusikan lagi Tapi Pendapat bapak gimana Kepentingan terbaik Pendapat bapak gimana Ya pendapat kita adalah Diukur Menurut bapak Apa yang pantas Yang pantas itu Kebutuhan anak Kalau kebutuhan anak Gampang Penderitaan psikologis Selama satu tahun Termasuk itu Kebutuhan itu kan Tidak hanya Fisik ya Tapi psikis juga Jadi bapak sebagai pejabat Walaupun pendapat pribadi Kalau ibu ini Menuntuk ganti rugi Yang sangat besar Itu masuk di akal Diukur Sesuai dengan Kebutuhan dari Gak bisa pak Kalau kerugian immaterial Kerugian hati yang tersisa Tidak bisa diukur Dengan kebutuhan Material Berapa susunya Berapa bayinya Berapa bajunya Gak bisa Kalau konsep kerugian immaterial itu Yang dikenal dalam Common law Punitive Sangsi Kalau kita lalai Tidak dihitung Dari jumlah uang keluar Tapi penderitaan itu Berapa Salah satu contoh begini Dalam satu tahun ini kan Anaknya ibu Diasuh oleh Orang lain Lalu kemudian Anak orang lain Diasuh oleh Ibu Bapak hanya melihat Kerugian Finansial Yang lebih berat disini Adalah kerugian immaterial Yang itu yang sangat besar Kalau di negara barat Nah justru nanti Ukurannya Seberapa Mampu Seberapa Mudah Proses pengalihan Hak asuh Pengasuhan ini Bisa dilaksanakan Dengan Sebenarnya Kalau tidak Maka perlu dukungan Misalnya Perlu ahli Perlu konsultasi Perlu apa Kebutuhan-kebutuhan itu Juga harus Gimana kuasa hukum Saya kira memang Bukan hanya kepada Kementerian PPA ya Bang Hotman ya Kementerian Kesehatan juga Sampai saat ini Belum memberikan statement Bahkan Undangan audiensi kami Ditolak Kementerian Kesehatan Selalu Pak Menteri Kesehatan Undangan audiensi Ditolak Ditolak Jadi untuk apa Padahal kami Padahal kami Untuk apa rakyat bayar baju Gaji mereka Padahal kami ini Memberikan edukasi Kami menginginkan Ada edukasi Bahwa tidak ada lagi Tidak boleh lagi Rawat pisah Antara ibu dan anak Pas kami lahirkan Harus ada fasilitas Rawat gabung Di setiap Fasilitas pelayanan kesehatan Di setiap rumah sakit Klinik Anak Harus ada rawat gabung Karena apa Potensinya disitu Terjadinya Tertukarnya bayi Potensinya dirawat disitu Kalau ada rawat gabung Pasti tidak ada potensi tertukar Saya kira Begitu Jadi Anda Ditolak oleh Kementerian Kesehatan Betul Kementerian Sosial Kami belum Kalau Kementerian Sosial Sudah ada Dinsos dari Kabupaten Bogor Sudah ada Sudah datang Betul Oke Jadi kapan gugatan Perdata akan diajukan Biasanya gugat dulu Baru damai Betul Kira-kira kapan Minggu depan kami akan gugat Minggu depan Ibu sudah siap Ibu Margaret Pindah rumah sakit Siap digugat Atau siap melawan Tentunya kami mengharapkan Karena ini tadi Masalah kemanusiaan Bisa diselesaikan dengan Kekeluargaan Kira-kira ada tawaran Di forum Dialog ini Apakah 100 miliar 200 miliar Atau gimana Kami belum bisa Belum Karena Nanti kuasa hukum Dan mungkin perlu dibicarakan Lebih lanjut lagi Oh begitu Masih lama Masih lama Harus bersabar dulu Ya Menurut Anda Apakah diterima Kesabaran tersebut Atau gimana Pakat ahli kesehatan Kalau menurut saya Kesabarannya sudah cukup lama Ya Bang Hotman Ini kasus kan sudah Setahun lebih ya Ini Seharusnya ada penyelesaian Dengan segera Secara proporsional Terhadap Permasalahan ini Iya Bayi juga belum ditukar Bang Kenapa? Karena bayi juga belum ditukar Masih proses Apa? Masih proses transisi Satu bulan ini kita diberikan proses Nggak Bayi yang ibu tadi bawa Bayi siapa? Bayi dari sana Hah? Tadi yang bawa ibu itu Masih bayi orang Ya karena butuh bonding Nanti dijelaskan oleh Pak Nahar Masih Kok Sudah berapa lama Sejak DNA Masih Bayi yang Anak ibu masih sama ibu itu Sudah berapa lama itu Sejak DNA terbukti 25 Sejak 25 ya Seminggu Baru seminggu Kira-kira Sampai Pak Jadi gini Kok lama banget Pak Itu kan Jadi pas tanggal 25 Itu kan Kedua anak juga ada disitu Ya Lalu kemudian kita kan sama-sama mengamati gitu ya Lalu kemudian Lalu kemudian Melakukan upaya-upaya Identifikasi tentang Kemungkinan Bisa diserahkan Langsung Tapi nggak mungkin Bang Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin Karena Si anak ini sudah lekat sama Ibu ini Lalu kemudian yang Di sana juga sudah lekat Nggak ibu-ibu yang kedua Setuju nggak Menukaran baiknya sekarang? Sudah Sudah Jadi dalam proses Mediasi itu Lalu kemudian muncul Kesepakatan Maka proses penyerahannya itu Harus dilakukan melalui 5 tahap Kok kenapa harus dimulai 5 tahap Pak? Masih nunggu Bikin undang-undang aja 5 tahap Pak Bukan Jadi ini kan bukan persoalan menyerahkan barang Maaf Iya dong Malah menlebihi barang malah Iya Justru karena ini makhluk hidup Yang tentu juga ada Tadi Ibu Siti sudah menjelaskan bahwa Soal Kelekatan Lalu kemudian secara Hubungan Batin dan segala macam Itu proses yang nggak mudah Satu tahun itu Sudah terbentuk Ya terus Proses apa yang harus ditempu? Itu pertanyaan Nah proses DNA sudah terbukti Iya Proses menyesuaikan Jadi sebetulnya gini Kita menawarkan 6 bulan Tapi kemudian 6 bulan? Jadi gini Kok menukar bayi pun berlaku birokrasi Pak? Enggak Jadi untuk memastikan bahwa Proses penyerahan itu Sudah bisa lepas Karena begini Kalau nggak bisa lepas Nanti akan jadi masalah Buat anaknya Anda sebagai kuasa hukum Kenapa rela begitu? Sudah jelas DNA terbukti Kok masih nunggu 6 bulan? Itu anak Tidak bisa Karena memang sudah ada attachment Bondingnya sudah kuat Antara 2 ibu ini Tapi semakin lama Tidak Jadi 1 bulan Jadi kemarin Kesepakatan antara kami Juga dipalistasi oleh Kementerian PPA Dibutuhkan 1 bulan Jadi ada nanti Rawa Apa? Nanti ada saling inap Kemudian ada nanti Main bersama Itu akan dibutuhkan Sehingga nanti bonding Antara ibu biologis itu Tercipta Seperti itu Anda setuju? Sekiranya memang Prosesnya Seperti itu Memang tujuannya Untuk melekatkan Kembali emosi Antara ibu Dengan si anak Silahkan saja Bagaimana bisa dipisahkan Selama ada ibunya disitu Dia akan tahu Itu ibunya Itu sama saja Menunda luka Memperlama luka Ada tahapan Masalahnya tahapan mana? Kan contoh kasus Tidak ada seperti ini Contoh tahapan Bapak Yang mana Bapak pakai? Belum ada contoh kasus Tidak ada diatur Dalam undang-undang juga Jadi terkait dengan pengasuhan Tentu ada tahapan Pengasuhan? Ini beda Bukan pengasuhan ini Lo mengasuh anak sendiri? Iya Tapi kan dia Ini kan Mengasuh anak sendiri Dia kan tidak Dia mengasuh anak orang lain Yang pertama utama adalah Hatinya luka Anaknya dia di rumah orang lain Tidak ada kaitan dengan pengasuhan ini Benar tidak? Betul Aduh pengacara Ya sudah kita Ini sudah kesepakatan Sudah sempatan bersama Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Tidak ada kaitan dengan pengasuhan ini Butuh waktu satu bulan Untuk proses pertukaran Padahal Sudah DNA Segala macam Dan ibu itu pun sudah setuju bertukar Apa ibu mau Menunggu satu bulan? Kalau terjadi apa-apa Nanti dengan anak ibu Di orang lain Bagaimana Himbawan ibu? Tetap ya Saya juga menerima usulan Itu ya Emang itu atas permintaan saya Meminta satu bulan Oh ibu yang minta? Satu bulan? Karena kita itu butuh beradaptasi ya Sama si anak yang disini Sama yang disono Yang disono sama ke saya gitu Jadi ibu sudah siap menerima itu Satu bulan? Betul Ya sudah kalau siap ya Tapi tetap gugatan ganti rugi Akan sekarang dilayangkan Kepada rumah sakit Betul Anda kuasa hukum dari Ibu Siti? Betul Kami pasti akan Menggugat Rumah sakit ya Dan rumah sakit juga Jangan cuci tangan saja Jangan menyalahkan Kesalahan itu hanya kepada Perawat maternitas Karena apa? Karena di perawat maternitas itu jelas Rumah sakit itu Harus melakukan Kredensial Monitoring dan evaluasi Terhadap perawatnya Mana perawat yang layak Untuk menjadi perawat maternitas Dan mana yang tidak layak Seperti itu Jadi pasti kami akan mengugat Rumah sakit ini Di minggu depan Kenapa Anda mau Satu bulan prosesnya? Kalau saya mau Langsung saat itu Saya sudah tukar Attachment bang Attachment dan bondingnya Sudah lengket Dan itu butuh adaptasi Transisi selama satu bulan Dan itu sudah jadi Kesepakatan kami Dan kementerian Tapi tidak menutup kemungkinan Prosesnya bisa lebih cepat Apabila adaptasi itu Bisa tercipta Antara Ibu biologis Masing-masing Gimana perasaan ibu Kalau sekarang ini Ternyata Anda tahu Bahwa sudah pasti Anak yang ibu rawat Itu bukan anakmu Sampai hari ini Ya perasaan sih Sampai sekarang Sampai sekarang juga tetap Seperti anak saya sendiri Ya Maksudnya Tidak ada perbedaan Dari anak saya Dari anak kandung saya sendiri Oh begitu ya Gimana Pak Wahyu Pakar kesehatan Hukum kesehatan Anda setuju Satu bulan Sudah bantu nih Kara-kara puluh Si Jakarta nih Untuk waktu adaptasi Dan sebagainya Tentunya saya kembalikan Ke si ibu ya Yang bersangkutan Tadi si ibu Sudah menyampaikan Bahwa buat saya Waktu yang ideal Adalah satu bulan Tentunya saya kembalikan Karena sikisnya Yang mengetahui pasti Tentunya si ibu Tapi memang Anda setuju Belum pernah ada presiden Contoh kasus seperti ini Belum Ya Anda juga setuju Memang di dalam Jurisprudensi hukum Indonesia Ganti rugi Yang fisikis Tidak pernah besar Di negeri ini Anda setuju? Anda setuju Perlu wapres Seperti Hukuman Paris Untuk mengganti undang-undang ini? Kira-kira gimana? Kita dukung lah Kita dukung Hukuman Begitu ya? Oke Saya gak mau nih Pak Nahar Gimana? Kesimpulan dari Bapak apa? Yang pertama Proses Satu bulan ini Harus berjalan Sesuai dengan rencana Dan tanggal 29 Jam 14 Adalah Waktu penting Sesuai dengan kesepakatan Untuk menyerahkan Kedua bayi Nah itu perlu itu Perlu infotainment Perlu sama Sama Bedsos Perlu itu saat-saat Mengharukan Pertukaran anak Sesudah setahun Merasa Bahwa itu Seolah-olah anak kandungnya Itu momen saat itu Perlu diabadikan itu Ya? Iya Dan yang kedua Tentu Bu Siti Sudah menyampaikan Dari hati Iya Bahwa dia sudah mengasuh Anak yang diasuhnya itu Seperti anak sendiri Iya Lalu kemudian Dua-duanya Sudah saling menyusui Iya Maka Kita berharap Dalam kesepakatan itu Juga sudah ditegaskan Bahwa dua keluarga ini Akan menjalin silaturahim Tidak putus Apakah Bapak dari Kementerian Agar persoalan ini Cepat selesai Ketuk hatinya rumah sakit Iya Tawaring Ganti rugi yang lebih besar Apakah ada usulan begitu? Iya Tentu Waktu tanggal 25 Juga sudah ikut Tentu Ini proses Yang nanti juga akan Berdampak dengan Kebutuhan-kebutuhan lain Kan ya Kita jangan bicara Kebutuhan susu Dan Dan Popok baik Iya Dari segi Akibat malpraktek tersebut Apakah Bapak Yaudah deh Cincailah Dame-dame lah Kasih lah Yang sesuai Yang pantas lah Gitu lah Orang Kalau proses hukum Tentu kan Harus sesuai Bukan ada Bapak dari Kementerian Anda sarankan Ke rumah sakit Udah deh Dame lah Sebetulnya Kami Melihat Niat baik Dari Niat baik Hanya menawarkan Uang Uang susu Sama Sama Biaya rumah sakit Iya Tapi Ibu Margaret Tadi sudah Memastikan bahwa Akan Gimana Ibu Margaret Kira-kira Akah Akah Menawarkan Biaya perdamaian Yang cukup besar Agar persoalan Dicepah selesai Angka Ulang rumah sakit ini Untung 2 tahun Kayak dibagikan Kepada korban ini Ya tentunya Dari kami Bang Hotman Kasus ini Menjadi pembelajaran Meskipun Permintaan maaf Tidak Menghapus Kepedihan Ibu Kedua Ibu Tapi Niat baik kami Bang Hotman Niat baik kami Bahwa Tentunya kami Mengedepankan Penyelesaian Dengan kekeluargaan Ya Dan itu Sudah Kami mulai juga Prosesnya Dan harapan kami Memang ini bisa Nanti ketemu Ditemukan Mudah-mudahan Janji dari Niat baik dari rumah sakit itu Akan dikabulkan Demikianlah Akhir daripada Diskusi kita malam ini Sebagai kesimpulan Memang di Indonesia Ada 2 jenis kerugian Kerugian material Kerugian immaterial Material itu adalah Kerugian sebenarnya Immaterial itu adalah Kerugian karena Kejiwaan Tapi di Indonesia Nilai manusia itu Kurang dihargai Sehingga Ganti rugi Immaterial Tidak pernah besar Inilah hot room Jangan lupa menonton Tiap hari Rabu Jam 9.30 malam Hanya di Metro TV Dengan hostnya Yang sangat hot Coba silahkan Kerugian Terima kasih Metro TV Dipersembahkan oleh